PAMI Nilangkala PAMI yang ketiga tahun akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 23 dan 24 September 2024, tepatnya di lapangan Curug Pelangi Cisarwa, Kabupaten Bandung Barat. PAMI merupakan salah satu organisasi profesi untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di daerah. Persatuan Musik Melayu Indonesia PAMI akan menjadi salah satu organisasi profesi yang mengedepankan seni dan budaya di Indonesia. Berikut penjelasan Ketua PAMI DPD Kabupaten Bandung Barat di Dinding Yati. PAMI akan menghibur masyarakat dan akan menampilkan artis-artis terbaik yang ada khususnya di wilayah Bandung Barat yang selama ini kita wadahi semua artis yang ada, talent-talent yang ada. Dari seninya pun juga, Alhamdulillah, ada Balad Darso, ada Monita Group. Nah, di sini kami berkaburasi dengan seni dan budaya yang ada di wilayah Bandung Barat. Ada debus, ada... Banyaklah senian-senian yang kita akan ditampilkan di acara hal ulang tahun PAMI yang ketiga. PAMI KBB yang ketiga. Halo, saya akan dilaksanakan di lapangan Cesarwa yang disebut Terminal Cesarwa. Baru lama dulu, yang lama dulu Terminal Cesarwa terkata Curug Pulangi ya. Curug Cimahi dulu rumah, sekarang dia Curug Pulangi. Nah, ini lapangan sepak bola Terminal Cesarwa. Tanggal 23-24. Semua harus menonton dan semua harus hadir masyarakat. Sejak KBB maupun yang ada di wilayah luar daerah pun, silakan datang. Ini dibuka untuk umum, tidak dipunggut biaya. Bila mana ada yang mau tampil apapun, ya silakan. Kami siap untuk menampilkan. Mau jahipongannya, silapnya, mau kalungnya, mau apanya, silakan. Tampil di ulang tahun PAMI yang ketiga tahun, PAMI KBB. Dari Bandung Barat, kontributor AMTV, Bang Komar, melaporkan.